Tanya sekali minta solusi Terus setelah itu, bulan tujuh itu saya panya, saya minta solusi, kalau dia tidak bisa masih, tunggu, saya belum selesai dokumennya, terus sudah sabuk bulan, terus saya minta wakil, terus kemarin malam ini, Itu kan, saya sudah dapat majikan, sudah tanda kontra, majikan yang baru, maksudnya, terus saudara medikal, terus mudah di mentalizer sama KCRT, terus majikan yang baru itu minta, saya mau cukup bulan, terus itu tindakan, terus saya tanya lagi, terus kemarin majikan itu, saya tidak bisa tindakan saja, soalnya, apa, 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 Saya tindakan, terus saya tindakan di Jutan78, kali, belakang, jadi saya cancel, terus saya masih tutup kami, mau bilang gitu, terus saya kan jikuti, terus saya lihatnya, saya poli, meksikan yang caru sama rezen, saya bilang, saya cancel solusi, meksikan saya tidak bisa berkara melakon, terus dia minta PMUG, Kalau setahu saya ya, karena itu adalah makanya pelimplan saya bisa bilang pelimplan. Kenapa sih kalau anak-anak tempat saya itu saya bilang ada suratnya dulu baru diproses. Nah, tapi ini bukan kesalahanmu karena makci kamu sendiri ya. Kalau memang mau ganti, menurut pendapat saya itu ganti medikal aja sih. Kalau masalah kontrakerja atau apa itu di luar tanggung jawabnya sama ya. Oh gitu ya. Betul. Kalau imigrasi saya mungkin itu belum masuk, soalnya saya belum kasih surat. Enggak mbak, kalau pun itu biasanya sudah dimasukin sih. Menurut pendapat saya imigrasi sudah dimasukin. Cuman masalahnya itu bukan masalah masuk dan tidaknya. Masalahnya kamu sudah medikal. Kalau medikal itu diminta surat medikalnya, kamu membayar mereka nggak ada masalah. Karena itu medikal punyamu sendiri. Tapi yang lain-lainnya kan masih ada hubungan dengan majikan. Saya rasa kamu tidak perlu memberikan kompensasi. Karena kalau kamu visamu turun pun, visamu turun pun, kamu itu cuma boleh membayar 10%. Paham ya? Jadi nggak boleh lebih dari 10%. Ngerti ya? Maksud saya ya, kalau cancel job seperti apa dan bagaimana? Karena ini kan kesalahanmu, kamu yang ingin cancel job. Nah, cancel job biasanya kalau di agent itu dimintai uang berapa saya kurang tahu. Tapi setahu saya, kamu hanya boleh mengganti itu medikal saja. Karena medikal punyamu. Medikal itu punyamu. Jadi masalah kontrakerja masuk imigrasi nggak ada hubungan dong. Walaupun itu datamu. Kamu nggak boleh mengganti lebih dari 10%. Tapi kalau medikal itu memang mahal. Medikal itu memang mahal. Kamu harus menggantikan. Karena visamu turun, visamu turun pun nggak boleh minta lebih dari 10% dari gajimu. Jika ada agent yang meminta lebih, itu salah. Boleh dilaporkan ke KJRI itu. Jadi bilang sama mereka, kalau kamu didenda lebih dari harga medikal, laporkan saja sama KJRI. Karena saya jadi agent dulu. Agent saya dulu minta lebih, saya bilang nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh meminta uang lebih dari CEC, lebih dari 10%. Hanya boleh mengganti uang medikal saja. Itu pun masih salah. Nggak ada hubungannya ganti uang sama enggak, Mas Sayang. Kamu hanya boleh, visamu turun saja nggak hanya boleh bayar 10%. Berarti kamu nggak boleh bayar apa-apa, Mas Sayang. Sudah ya. Siap, terima kasih. Teman-teman, ini bagian potong-potong dijelaskan ya. Seolah-olah saya menentang agent-agent lain. Nggak ya, ini adalah sebagai contoh. Kenapa si Koko Thomas itu saya izinkan buat agent? Karena apakah yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Koko Thomas? Jadi, kenapa saya tidak ingin kalian terpedaya oleh agent-agent yang mau menang sendiri? Terus kalian didendoh. Wah, banyak sekali agent-agent yang bergeduk menolong. Tapi akhirnya bayarnya telur ngewu, lima ngewu, peta ngewu. Alah, 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 alah. Lek, kamu berani level kamu ngomong-ngomong bayar 10%. Kalau temannya Koko Thomas ya memang nggak bayar. Bagaimana mungkin bayar 24 juta? Uang dari sini, anak-anaknya itu 10% pun tidak diminta. Kenapa saya berani mengatakan ini? Memang itu nyata. Jadi, sekali lagi, jika kalian nih mendengar ada agent mau cancel job, terus habis itu disuruh bayar lebih dari uang medikal, itu salah. Itu salah. Itu tidak benar. Kecuali kamu cancel job posisimu di Indonesia ya mbak ya. Kamu hamil atau apa, itu saya kurang tahu tentang Indonesia ya. Tapi setahu saya kalau di sini, sekali lagi kalau di sini, kalian cancel job, itu nggak boleh bayar lebih dari 10%. Medikalmu cukup, kamu suruh bayar medikal, hasil medikalmu itu ambilen. Ya, bisa difahami ya. Hasil medikalmu dijauh. Sampai paham ini bagian editing, editing, editing. Jadi, kalau kamu mau cancel job, apakah boleh? Boleh. Majikan juga boleh kalau cancel kamu, kenapa giliran kamu nggak boleh cancel job. Cuman, kalau kamu cancel job, kamu disuruh bayar lebih dari 10%, kamu boleh lapor sama KJRI. Kamu hanya boleh menggantikan uang medikal. Karena itu medikal-medikalmu sendiri. Tapi harus diambil hasil medikal. Hasil medikalmu itu juhun. Hasil medikalmu itu ambilen. Jangan sampai kamu memberikan uang medikal, tapi hasil medikalmu nggak dikansikan ke kamu. Jadi bagian editor, ingat ya, boleh cancel job, tapi nggak boleh bayar lebih dari 10%. Dan sebenarnya tidak perlu bayar. Kamu hanya bayar uang ganti medikalmu saja. Karena itu medikalmu sendiri. Jadi, kalau visamu belum turun, kamu itu tidak boleh ditarik biaya apapun. Nah, ini yang seberatnya jadi agent. Kenapa saya bilang, jadi agent ini susah, giliran cancel ini diamuk karobose. Ya, paham ya? Jadi, seperti itu ya, teman-teman ya. Seringkali ditanyakan cancel job. Cancel job sudah ada jawabannya ya. Kalau cancel job itu seperti apa dan bagaimana? Jadi, kalian kalau menggantikan uang, ya itu uang medikal itu saja. Selebihnya nggak. Mungkin nanti ada pencerahan-pencerahan, atau ada orang-orang yang akan lebih lihai daripada saya. Mungkin ada orang-orang yang lebih jos gandos informasinya dari saya, pasti nanti akan membuat review-review dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya sebagai mantan staff agent, hanya ingin bilang, yoleh kamu suruh bayar saya, kasih saya bukti bayar apa saja. Bener nggak sih? Kalau kamu memaksa apalagi disuruh membayar lebih dari 10%, ya laporkan saja. Karena setahu saya, dengan peraturan yang ada itu nggak boleh menarik cecenya lebih dari 10%. Apapun alasannya. Bener nggak sih? Jadi mau, tidak mau, suka, tidak suka, yaudah. Sempat saya dikritik oleh majikan, kenapa? Enak dong cecenya. Tidak bertanggung jawab seandainya, dia tidak, tidak, sebelum tanda tangan, dia pingin cancel kapanpun, enak dong. Ya mendingan cancel sebelum visanya turun, daripada visanya turun majikan baru jahat. Apalagi bagi kalian yang disuruh part-time, sikung itu. Eh, jangan mau itu. Hasilnya, hasilnya itu tidak benar. Jadi jangan mau suruh part-time sebelum visamu turun. Giliran di-cancel kamu yang contoh. Ya teman-teman ya, kamu tidak akan mendapatkan hak-hakmu. Jangan mau part-time sebelum visamu turun. Saya sudah mengingatkan itu. Sikung pun nggak boleh. Kenapa? Giliran di-cancel kamu tidak dapat apa-apa dari majikanmu. Kamu yang rugi. Kamu yang rugi. Faham ya, dek ya? Faham? Jangan mau suruh part-time sama agentmu itu. Ini yang menolak, seperti yang menurut saya, seperti yang menurut saya, seperti yang menurut saya. Giliran, yang ada masalah, yang ada buahnya yang ada part-time. Eh, buh, sekarang. Saya menguruskan uang. Lu, ya, bro. Saya tanggulnya ini, loh. Maksudnya, saya tidak faham. Orang faham, aku maksudmu, apa yang saya? Aduh, sebentar, sebentar, aku nyari orang, ini sekarang. Faham ya, teman-teman sudah faham ya? Suaranya banter, Rarek. Oke, sebentar. Sebentar, ini kasus Thailand. Halo. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. seny buckzyias. Ah-am.